...tidak bisa mencobot kepala Desa Kretek, maka dia harus hudur! Sidoarjo tidak butuh pemimpin yang melindungi Oknum Pungli! Sidoarjo tidak butuh pemimpin yang korupsi! Ini sangat mencenderai masyarakat Desa Kretek! Banyak masyarakat warga Desa Kretek yang menjadi korban Pungli oleh Oknum Kades! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di warga ada pengurusan dokumen yang awal mulanya itu proses dari PTSL. PT SL ini setelah masyarakat mengumpulkan data-data, disitu ada dugaan di Pungli, sama Oknum Pemerintah Desa. Jadi disitu sampai sekarang PT SL itu tidak jadi. Berapa tahun? Itu mulai 2001 sampai sekarang berapa tahun. Berapa pengohonnya Pak? Itu korbannya ada 60 orang. Pengohonnya berapa? Ya relatif. Berapa? Relatif. Mulai dari 1 juta sampai ada yang kena 15 juta. Yang pertama, pagi tadi kami kekecapaan. Untukannya adalah satu, segera lakukan penahanan terhadap tersangka. Yang bisa diputuskan menjadi tersangka pada tanggal 18 Maret 2020. Nah, Alhamdulillah diterima oleh pihak kecapaan bahwasannya nanti. Karena bekasnya sudah mau selesai. Nah, nanti setelah itu dan sebagainya akan melakukan upaya-upaya pemerintah. Dan kami berharap karena ini kan pengelih ini terhutu. Yang kami berharap masih ada penggembangan penyedikan, mungkin ada termata-tertangga yang lainnya. Tuh, dan tidak bisa akan berjanji kepada kami. Tentu konsen dan fokus menyelesaikan pasus pengelih ini. Kemudian di Pemkap Sidoarjo, kami ditemuin oleh asisten 1 Pemkap Sidoarjo. Ini kan, karena Sidoarjo ini kan darulah korusi darulah Pemli. Paling tidak, Pemkap Sidoarjo ini mau bersih-bersih, memberikan cocok pada masyarakat. Karena kasihan masyarakat ini, banyak masyarakat yang dipertanggungi. Kami akan mendirikan tanda keprihatinan, keprihatinan terhadap korban Pemli dan Mali ini. Sampai tutupan kami dibanuhi. Kalau hari ini, sebanding tidak ada di tempat, atau pejabat yang mewakili tidak bisa membuat keputusan. Kami akan bikin tanda, kami akan bermalam di sini. Antara keputusan ini adalah milih warga Sidoarjo, betul? Milih warga Sidoarjo, milih semua rakyat Sidoarjo. Ini menyalahi etika moral. Sudah jelas-jelas ditetapkan sebagai tersangka, tapi malah jabatannya diperpanjang 2 tahun oleh Subandi dan dilantik pada tahun 9 Mei. Apakah PJ Bupati tidak punya Biro Hukum yang untuk mengkaji? Apakah KADES yang bersangkutan bermasyarakat atau tidak dengan APH? Iroh tanggal 9 Mei, dilantik, diperpanjang menjadi KADES. Apakah tidak ada di desa Kledek yang bisa menjadi KADES di desa Kledek? Tidak bisa mencobot kepala desa Kledek, maka dia harus hudur. Berhenti bukati. Sidoarjo tidak butuh pemimpin yang melindungi oknum Pungli. Sidoarjo tidak butuh pemimpin yang korupsi. Ini sangat mencindirai masyarakat desa Kledek. Banyak masyarakat warga desa Kledek yang menjadi korban Pungli oleh Oknum KADES dan Oknum Matan Sekdes. Ini rupi dari kakak-kakak ini. Ini tidak ada keperhatianan bahwa kami mencuarkan kemampuan KADES. Banyak asyarakat yang mencapai perhatian. Jadi, kita membuatnya atau yang mencapai oleh kakak itu, kita sama-sama berjuang. Terima kasih telah menonton!